A Day In My Life hari ini part 2 pagi ini aku kebangun gak di kamar tapi di ruang depan karena emang sengaja aku sama mama semalam tiba-tiba kepengen aja gitu tidur di ruang tamu yang depan tv kita gelar kasur aja tuh semalam di bawah dan ngambilin bantal-bantal yang ada di kamar, btw ini kucing nempel-nempel terus, ini bukan kucing aku gak tau punya siapa, semenjak aku pindah ke rumah yang sekarang ini dia dateng mulu, tapi kayaknya ini kucing tetangga tapi dateng mulu dan caper gitu mending deh kalau dia manja-manja doang masih lucu gitu, tapi dia kadang suka ngeselin naik-naik ke meja meja makan, oh ya ini pagi-pagi mama aku udah masak ayam, dibikin goreng tepung gitu, terus biasa deh mama aku kalau masak sesuatu dan udah ada yang matang, aku disuruh cobain dulu satu porsi, yaudah deh jadinya aku nyemelin ini sambil nonton tv hari ini aku gak boleh banyak bermalas-malasan karena aku udah bikin jadwal aku harus bikin beberapa video masak, karena walaupun sekarang aku udah fokus ke vlog A Day In My Life aku juga gak mau menghilangkan konten masak, by the way hari ini aku pengen bikin cumi goreng tepung sama udang goreng tepung, cumi sama udangnya udah dicuci, udah dibersihin sama mama, tinggal niapin bahan balurannya aja, telur sama tepung serba guna, oh iya cumi dan udangnya juga kayak dimarinasi dulu gitu ini aku dibantu sama mama ya, habis itu dibalur pake bahan yang tadi dan langsung digoreng deh, untuk video dan resep jelasnya insyaallah aku upload besok ini bikin cumi goreng tepung sama udang goreng tepungnya udah selesai tapi aku inget kayaknya aku masih punya jamur enoki deh, oke jadinya aku mutusin buat lanjut aja bikin enoki crispy, karena tepungnya juga masih ada ini pertama kali aku bikin jamur enoki dibikin crispy gitu biasanya cuma pake jamur tiram kan hasil bentuknya lucu banget tau, aku bikin video masak sekitar hampir 2 jam karena aku udah lapar banget, jadinya aku makan siang pake fried chickennya mama yang pastinya pake nasi aku makannya juga sambil nonton tv dan santai-santai karena tadi pagi udah lumayan produktif lah ya kayak biasa nonton tv suka sampe lupa waktu tiba-tiba aja udah azan asar dan jam setengah 4 aku sekolah FYI aku sekolahnya gak setiap hari cuma hari selasa sama kamis doang dan durasinya cuma sekitar 90 menit setiap pertemuannya jujur aku happy dan enjoy banget ngejalanin metode sekolah yang aku jalanin sekarang ini, ngerasa lebih nyaman dan fokus aja gitu, untuk waktunya juga lebih fleksibel, aku jadi bisa lebih sering-sering bikin konten oh ya ngomong-ngomong, hari ini tuh pelajarannya dua, bahasa-bahasa bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kalian ada yang salvok gak nih? yang ada di balik tab aku, aku taroin selimut tidur aku guys, karena aku gak punya penyangga buat bikin tabnya berdiri gitu kan, makanya aku ganjelin pake ini kalo gak pake ini, dia licin-licin gitu di mejanya, jatoh jadi yaudah deh pake apa aja, yang penting dia gak jatoh, oke mantap untuk pelajaran pertama bahasa Inggris ini soal-soalnya udah aku kerjain, sekarang bahasa Indonesia, pastinya aku gak sendirikan kalo di lembarannya masih kosong banyak gitu, di bawahnya pasti dibikin kayak batas-batasan ala-ala kayak gini terus yang di bawahnya itu beda soal lagi bahkan ini aku beda pelajaran, soalnya kayak sayang gitu gak sih, kalo mau mulai pake lembar baru, lagi juga ini kan aku bukunya gak dikumpulin ya, jadi satu buku aku macem-macem pelajaran di dalam sini, oh ternyata pelajaran hari ini udah selesai, jadinya aku langsung beres-beresin aja, matiin HP, tab beresin buku, jangan lupa balikin selimutnya meja juga jangan lupa dilipat dan ditaruh di tempat semula, asli hari ini badan aku rasanya pegel-pegel banget dan sore ini males banget mandi, jadinya aku matiin kipas biar gak tambah males-malesan, lama-lama kan badan rasanya jadi gerah ya, gak kipasan, jadinya kepengen mandi deh, ini kayaknya mamaku habis beli sampo deh, baru beli jadinya belum dipotong-potong gitu, aku ambil sampo yang biasa aku pake dan taruh di rak kamar mandi gitu, dan oke aku mandi dulu ya, kalian jangan lupa mandi setelah mandi aku melakukan rutinitas yang biasa aku lakukan dan wajib dilakukan, habis itu mau makan malam masih ada fried chicken yang tadi karena mama bikinnya emang bener-bener banyak alhamdulillah, dan ini sambal mama baru aja bikin mendadak gitu buat cocolan lalapan gitu guys, lalapannya ini dari daun mengkudu yang direbus, kalian doyan gak? aku bersyukur banget, aku jadi orang yang hampir doyan semua lalapan, lebih kemaruk sih kayaknya, oh iya ini aku makannya bareng mama ya guys, jadi nasinya gak banyak-banyak kita selamat menikmati